Intro Tribuners, harga minyak goreng mengalami lonjakan drastis setelah pemerintah mencabut peraturan harga eceran tertinggi atau hal Setelah mengalami kelangkaan, minyak goreng kembali memenuhi etalase supermarket atau toko Tetapi dengan harga yang tidak seperti sebelumnya Terdapat beberapa alternatif sebagai pengganti minyak goreng sawit yang harganya semakin melonjak ini Berikut meme sebutin ya apa aja yang bisa menggantikan bahan minyak goreng yang biasa ibu-ibu gunakan di rumah Yang pertama minyak jagung Minyak jagung terbuat dari ekstrasi biji jagung yang memiliki kandungan asam lemak jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak kelapa sawit Nah minyak jagung ini punya titik asap pada suhu 204-213 derajat celcius Yang membuat cukup tahan panas serta bisa dijadikan alternatif untuk menggoreng ataupun menemis makanan Nah minyak ini mengandung asam lemak esensial yang baik bagi tubuh yaitu asam oleat, asam linolit, dan asam lemak tak jenuh tunggal Yang membuat minyak jagung dapat menurunkan kadar kolesterol Yang selanjutnya asam linolit yang terkandung dalam minyak jagung juga dapat mempercepat regenerasi sel kulit mati Serta meningkatkan transfer oksigen sehingga menutrisi kulit agar tampak sehat Nah selain minyak jagung ada minyak kedelai tribuners Terdapat 15% lemak jenuh yang terkandung dalam minyak kedelai Yang mana lebih rendah jika dibandingkan lemak jenuh pada minyak kelapa sawit yaitu sebesar 41% Minyak kedelai dipercaya efektif meningkatkan kadar kolesterol baik sekaligus menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah Nah biji kedelai mengandung isoflavon yang dapat menangkal radikal bebas Dan bisa meningkatkan kepadatan tulang yang membantu mencegah osteoporosis Jadi jangan khawatir, minyak kedelai dapat digunakan untuk menggoreng dalam suhu tinggi sebagai pengganti minyak sawit Yang selanjutnya minyak kulit padi Nah minyak kulit padi atau rice bran oil terbuat dari ekstrak dedak atau kulit padi yang memiliki kandungan orizanol Yang merupakan sumber antioksidan penting untuk menangkal radikal bebas Nah campuran kandungan vitamin E dan antioksidannya bisa menjaga kesehatan jantung serta menurunkan kadar kolesterol jahat Minyak kulit padi memiliki kandungan asam lemak jenuh sebesar 20% dan kadar asam lemak tak jenuhnya 33% Selain minyak kulit padi ada minyak canola tribuners Nah minyak canola merupakan salah satu jenis minyak nabati Dalam minyak canola terkandung 94% lemak jenuh dan omega 3 yang bermanfaat bagi tubuh Minyak ini terbuat dari biji bunga yang memiliki rasa netral sehingga cocok untuk memasak apa saja Titik asapnya yang tinggi membuat minyak dengan kandungan asam lemak alfa-linolid atau ala Ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggoreng dengan suhu tinggi seperti minyak kelapa sawit Yang terakhir ada minyak zaitun tribuners Biasanya minyak zaitun buat kecantikan ya tapi ini untuk memasak Karena sangat-sangat langka ya minyak goreng jadi kita manfaatkan saja minyak zaitun Seperti namanya minyak zaitun dibuat melalui pengolahan buah zaitun Ini dapat dijadikan sebagai opsi untuk menumis, memanggang maupun sebagai dressing salad Minyak ini mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan tinggi Yang baik dikonsumsi tanpa meningkatkan kadar kolesterol yang jahat Itu tadi tribuners pengganti minyak goreng ya Ternyata masih banyak banget alternatif minyak-minyakan buat kalian masak di rumah gitu ya Jadi kalian gak perlu pusing-pusing lagi gak perlu ambil resiko ya Karena kalau beli minyak goreng sekarang harus berebutan di supermarket Dengan harga yang mahal belum tentu kita juga dapat stoknya begitu ya Jadi kalian bisa aja gunain minyak yang tadi udah Memes sebutin ya tribuners Selamat berbelanja dan selamat memburu minyak-minyak tadi ya tribuners Kalau gitu Memes pamit dulu Sampai jumpa di podcast selanjutnya